Satuan narkoba Pores Cianjur menangkap 4 pengedar narkoba jenis sabu dan ganja yang dikendalikan dari dalam lapas Cianjur. Polisi menangkap para pelaku di rumah mereka saat meracik narkoba untuk dijual dari tangan pelaku. Polisi mengamankan 43 gram sabu dan 400 gram ganja kering. Inilah UM, AL, AF, dan RD pengedar narkoba jenis sabu dan ganja yang dikendalikan dari dalam lapas Cianjur. Keempat pelaku ditangkap jajaran Sat Narkoba Pores Cianjur di wilayah Cipanas dan Marungkondang. Sempat terjadi kejar-kejaran saat petugas menangkap salah satu pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 43,36 gram sabu dan 400 gram ganja kering. Menurut Kapoleh Cianjur, AKBP Soliah, keempat pelaku merupakan pemakai dan pengedar yang dikendalikan dari dalam lapas Cianjur. Para pelaku mengaku mereka mengenal pengedar di dalam lapas dari media sosial Facebook. Kemudian mereka bertukar nomor telepon dan mulai menjadi pengedar di Kabupaten Cianjur. Pasal yang dikenakan untuk keempat tersangka ini yaitu pada pasal 114 ayat 1 juta pasal 111 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Para pelaku dijerat pasal undang-undang nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Haris Tiawan, Bandung TV